Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta lulus seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Formasi Tahun 2019 yang berbahagia. Selamat datang di virtual workshop pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan menggunakan SSCN. Sebelum workshop ini dimulai, perkenankan kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak dan Ibu melaju hingga tahap ini. Tahapan ini adalah pintu gerbang untuk bergabung sebagai aparatur sipil negara yang akan berkarya demi kemajuan bangsa dan negara ini. Tahapan menuju pengangkatan menjadi CPNS 2019 dimulai dengan pengisian DRH online, pecatakan DRH, dan unggah dokumen di SSCN dan link pemberkasan BKD, verifikasi oleh Panselda, pengusulan nomor indok pegawai, hingga penetapan status CPNS. Perhatikan jadwal berikut. Peserta yang tidak mengisi DRH pada SSCN dan tidak melengkapi atau mengunggah berkas yang dipersyaratkan hingga batas waktu yang ditentukan akan dinyatakan mengundurkan diri. Untuk melakukan pengisian DRH online atau melakukan unggah berkas atau dokumen yang dipersyaratkan, gunakan selalu laptop atau PC yang tersedia. Hindari mengakses SSCN maupun link pemberkasan melalui smartphone. Bapak dan Ibu yang terhormat, pengisian DRH online pada SSCN merupakan tahapan pertama yang wajib dilakukan oleh peserta lulus seleksi. Untuk memulai pengisian daftar riwayat hidup, peserta login ke akun SSCN masing-masing, memasukkan username dan password yang dibuat pada saat pendaftaran, dan pilih ya untuk melanjutkan ke pengisian DRH, kemudian klik tombol mengisi DRH. Pada bagian pengisian data perorangan, Bapak dan Ibu diminta untuk mengunggah pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah dalam format file .jpg atau .jpg yang berukuran 100 hingga 200 KB. Selanjutnya, Bapak dan Ibu harus melengkapi isian-isian yang tersedia dengan data yang benar. Isian nama diisikan dengan nama sesuai yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Untuk menuliskan gelar yang dimiliki, isi gelar depan pada isian gelar depan ijazah dan gelar belakang pada isian gelar belakang ijazah. Lanjutkan hingga semua terisi. Isian alamat diisikan dengan memilih nama provinsi, dilanjutkan dengan kabupaten kota, kecamatan, keluarahan, dan seterusnya. Perhatikan bahwa kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib untuk diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya hingga lengkap. Kemudian, isikan captcha, lalu klik selanjutnya untuk melanjutkan ke pengisian data pendidikan. Pada pengisian data pendidikan, Bapak dan Ibu pertama-tama akan melengkapi data pendidikan sesuai dengan pendidikan yang dipergunakan untuk melamar. Selanjutnya, klik tombol tambah pendidikan untuk mengisi data riwayat pendidikan dari SD, SLTP, hingga SLTA. Silakan mengisi dengan benar dan lengkap, kemudian klik simpan. Mohon diingat bahwa data pendidikan hanya dapat diisi dengan pendidikan-pendidikan yang tingkatannya di bawah atau sama dengan tingkat pendidikan yang digunakan untuk melamar. Jangan lupa untuk selalu klik simpan setiap selesai melakukan penambahan data. Setelah selesai mengisi data pendidikan di atas, Bapak dan Ibu dapat melanjutkan pada pengisian data kursus bagi yang pernah mengikuti kursus-kursus sebelumnya. Klik tambah kursus, kemudian lengkapi isian sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia, kemudian klik simpan. Untuk menambahkan kursus lainnya, klik kembali tombol tambah kursus, demikian seterusnya hingga data kursus selesai diisi. Klik selanjutnya untuk melanjutkan ke pengisian riwayat data pekerjaan. Jika Bapak dan Ibu telah memiliki pengalaman kerja, riwayat pekerjaan tersebut dapat diisikan ke dalam DRH dengan klik tombol tambah riwayat pekerjaan. Setelah menambahkan riwayat pekerjaan, Bapak dan Ibu juga dapat mengisi tanda jasa atau penghargaan yang pernah didapatkan, serta prestasi yang pernah dicapai. Jangan lupa untuk selalu klik simpan setiap selesai melakukan penambahan data. Jika telah selesai mengisi data pendidikan, tanda jasa dan prestasi, klik selanjutnya untuk melanjutkan ke pengisian data keluarga. Perhatikan bahwa setiap isian yang diberi tanda bintang adalah wajib untuk diisi. Gunakan tombol tambah riwayat untuk menambahkan data. Bapak dan Ibu dapat memulai pengisian dari data pasangan, data anak, kemudian dilanjutkan dengan data orang tua kandung dan saudara kandung, serta Bapak dan Ibu mertua. Jangan lupa untuk selalu klik simpan setiap selesai menambahkan data. Fasilitas cari data PNS hanya dapat digunakan untuk pengisian anggota keluarga yang merupakan pegawai negeri sipil. Isikan nomor induk pegawai, kemudian klik cari PNS untuk memunculkan data yang tersedia. Jika telah selesai mengisi data keluarga, Bapak dan Ibu dapat melanjutkan ke pengisian riwayat keikutsertaan dalam organisasi. Klik tombol tambah riwayat organisasi untuk menambahkan data, kemudian isikan data pada kolom-kolom yang tersedia. Klik simpan setiap selesai menambahkan data. Setelah mengisi data organisasi, siapkan dokumen surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan surat keterangan bebas tefza untuk diisikan datanya ke dalam kolom-kolom yang tersedia. Kolom yang diberi tanda bintang adalah wajib untuk diisi. Jika surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani berupa dua surat terpisah, maka masukkan nomor surat, tanggal terbit surat, dan nama dokter PNS yang tertera pada surat keterangan sehat jasmani. Setelah selesai mengisi dengan lengkap, isikan kaca yang tertera, kemudian klik selanjutnya untuk melanjutkan ke tahap download DRH perorangan dan DRH riwayat. Klik cetak DRH perorangan dilanjutkan dengan klik cetak DRH riwayat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu diwajibkan untuk mengunggah beberapa dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Pahami ketentuan filenya, baru mengunggah dokumen tersebut. Peserta masih dapat melakukan perubahan penyisian data sebelum klik tombol akhiri proses penyisian DRH. Periksa kembali isian DRH dan dokumen-dokumen yang wajib diunggah. Setelah yakin bahwa penyisian DRH dan unggah dokumen telah lengkap dan benar, maka akhiri proses pemberkasan dengan klik akhiri proses penyisian DRH. Tombol akhiri proses penyisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Setelah Bapak dan Ibu klik tombol tersebut, maka data sudah tidak dapat lagi diubah dan dokumen sudah tidak dapat diperbaiki. Selain menggunakan SSCN, Pansel penerimaan CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel mewajibkan Bapak dan Ibu untuk mengunggah beberapa dokumen pada link pemberkasan BKD Prov Kalsel yang dimuat dalam pengumuman. Tahapan ini dilakukan setelah proses pemberkasan pada SSCN selesai. Ketentuan dan cara pemberkasan pada link pemberkasan BKD akan dijelaskan pada bagian akhir video ini. Berikut ketentuan pas foto dan dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk diunggah pada SSCN. Periksa dengan teliti setiap ketentuannya, karena dokumen yang tidak layak akan berakibat pada keterlambatan proses pengusulan NIP. Pindai atau scan dokumen dengan alat scan, hindari untuk memfoto dokumen dengan kamera pada smartphone. Jika memang harus menggunakan smartphone, gunakan aplikasi khusus untuk menghasilkan scan dokumen dari foto yang diambil. Perhatikan bahwa setiap dokumen yang disyaratkan memiliki ketentuan masing-masing. Surat pernyataan 5 poin dibuat sesuai dengan format yang tersedia pada SSCN. Terima kasih telah menonton! DRH perorangan dan DRH riwayat yang telah diunduh sebelumnya harus dicetak kemudian dilengkapi isiannya sesuai dengan ketentuan. Terdapat beberapa bagian yang diwajibkan untuk diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam. Setelah DRH diisi lengkap, peserta wajib mengandatangani DRH tersebut di atas materai Rp6.000 kemudian mengunggahnya ke SSCN. Unggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada slot yang tersedia sesuai dengan keterangan pada bagian kirinya. Pastikan untuk memeriksa kembali setiap dokumen yang telah diunggah. Jika telah selesai mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan, maka peserta dapat melakukan klik pada tombol akhiri proses penyisian DRH untuk menyelesaikan pemberkasan pada SSCN dan melanjutkan pada tahap pengunggahan dokumen pada link pemberkasan yang telah disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri pengisian DRH pada SSCN, pastikan semua data telah sesuai dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap. Peserta sudah tidak dapat mengubah atau memperbaiki data maupun dokumen pada SSCN setelah proses ini. Tahapan terakhir yang wajib dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah mengunggah beberapa dokumen yang dipersyaratkan ke link pemberkasan BKD Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimuat dalam pengumuman. Persiapkan hasil skan dokumen-dokumen dimaksud, kemudian akses link pemberkasan tersebut. Isi beberapa data yang diminta, kemudian unggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Jika telah selesai mengunggah, Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan proses pemberkasan pada link ini dengan centang pernyataan tanggung jawab peserta terhadap data, lalu klik Submit atau Kirim. Jika telah melakukan semua tahapan di atas, maka Bapak dan Ibu telah selesai melakukan pemberkasan. Selanjutnya, BKD akan melakukan verifikasi terhadap berkas Bapak dan Ibu, kemudian memproses untuk pengusulan nomor induk pegawai. Bapak dan Ibu dimohon menunggu dengan tertib dan tetap aktif memantau perkembangan pada website BKD Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu httpsbkd.kasoprof.co.id. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, mohon agar dapat menyampaikan melalui channel yang tersedia, yaitu email ke alamat pemberkasan.kalsoprof.gmail.com. Akhir kata, panitia seleksi memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT.